Argumentasi ilmiah adalah sebuah keterampilan dalam berkomunikasi yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemikiran kritis yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemampuan argumentasi ilmiah bermanfaat untuk menciptakan argumen menggunakan logika ilmiah, sehingga argumen yang diberikan dapat diterima oleh orang lain atau bahkan menjadi pemikiran baru bagi orang lain. Apakah Anda pernah menuliskan hasil pemikiran Anda? Mengapa menulis argumentasi ilmiah penting untuk dilakukan? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Siteningsi. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Halo sahabat analisa, pernahkah Anda menuangkan hasil pemikiran Anda dalam bentuk tulisan? Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang menulis argumentasi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan menulis? Menulis didefinisikan sebagai suatu proses kreatif dalam menyampaikan pemikiran dengan menggunakan media bahasa tulis, yang banyak melibatkan cara berfikir divergen daripada konvergen. Proses kreatif dalam menulis merupakan bentuk dari mengabadikan dan mendokumentasikan ide, gagasan, serta pemikiran dalam bentuk bahasa tulis dengan tujuan memberi tahu, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang argumentasi ilmiah, mari kita berkenalan dengan argumen. Coba perhatikan kalimat berikut. Anak itu kekurangan gisi. Kalimat tersebut termasuk opini atau argumen. Ya, betul. Kalimat tersebut termasuk opini, yaitu sebuah pendapat pandangan atau pernyataan yang tidak meyakinkan karena tidak didukung dengan bukti dan alasan yang kuat. Berbeda halnya dengan kalimat berikut. Anak itu mengalami gisi buruk karena hasil pengukuran berat badan berada di bawah garis merah pada KMS. Kalimat tersebut termasuk argumen, yaitu sebuah pernyataan yang didukung oleh bukti yang diukur atau diamati berupa pengukuran berat badan dibandingkan dengan umur dan dimasukkan dalam grafik KMS sehingga dapat diketahui bahwa anak berada di bawah garis merah. Argumentasi adalah proses untuk memperkuat suatu klaim melalui analisis berpikir kritis berdasarkan dukungan dengan bukti-bukti dan alasan yang logis. Apa saja komponen dalam argumentasi ilmiah? Terdapat tiga komponen dalam argumentasi ilmiah. Yang pertama yaitu klaim, pernyataan tentang fenomena atau kejadian. Bukti, fakta dari pengukuran dan pengamatan yang dikumpulkan selama investigasi yang gunanya untuk mendukung klaim. Lalu yang ketiga adalah alasan ilmiah, yaitu fakta ilmiah atau pengetahuan yang menjelaskan hubungan antara klaim dan bukti. Lalu bagaimana keterkaitan ketiga komponen tersebut? Ketika kita ingin berargumen tentang suatu fenomena, langkah awal yang kita lakukan adalah identifikasi dan kumpulkan bukti melalui observasi atau eksperimen. Selanjutnya, kita akan menggunakan logika kita dan mulai berpikir tentang fenomena yang terjadi dengan bukti yang ada. Sehingga akhirnya kita menghasilkan sebuah klaim. Lalu bagaimana karakteristik dari klaim, bukti dan alasan ilmiah yang kuat dan persuasif? Karakteristik klaim yang kuat dan persuasif adalah klaim yang mampu menjawab pertanyaan yang diminta serta menjelaskan sebab dan akibat. Contohnya, klaim saya adalah ini, karena ini. Lalu yang kedua adalah karakteristik bukti yang kuat dan persuasif, yaitu bukti dan data yang dapat diuji ulang secara empiris. Dan fakta yang ditemukan juga dalam tahapan analisis data. Lalu yang ketiga adalah bagaimana karakteristik alasan ilmiah yang kuat dan persuasif, yaitu menjelaskan fakta ilmiah yang menghubungkan bukti dan klaim, serta menjelaskan mengapa dan atau bagaimana pola bukti terjadi dan mendukung klaim. Bagaimana langkah-langkah dalam menuliskan argumentasi ilmiah? Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Penentuan topik atau tema menentukan apa yang akan dibahas dalam tulisan, sebab topik adalah pokok pembicaraan dalam sebuah tulisan. Yang kedua adalah menetapkan tujuan tulisan. Tujuan tulisan berarti sebagai semacam pola. Tujuan tulisan berarti sebagai semacam pola yang mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Dengan menentukan tujuan tulisan, kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam tahapan penulisan, bahkan apa yang diperlukan, seberapa luas ruang lingkup bahasan, dan mungkin sudut pandang yang digunakan dalam menuliskan argumen kita. Yang ketiga adalah mengumpulkan data dari berbagai macam sumber. Semua informasi atau data yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penulisan merupakan bahan dalam penulisan argumentasi ilmiah yang tujuannya adalah untuk memperkuat alasan ilmiah dan klaim yang kita buat. Langkah yang keempat adalah menyusun kerangka tulisan sesuai dengan topik. Dalam menyusun kerangka karangan atau tulisan, berarti memecahkan topik ke dalam sub-sub-topik, di mana dalam menuliskan kerangka karangan harus disusun secara logis, sistematis, dan konsisten. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi tulisan argumentasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahasa. Bahasa diperlukan dalam mengembangkan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh. Dalam hal ini, kita harus mampu memilah kata dan istilah yang tepat, sehingga gagasan dapat dipahami pembaca dengan tepat. Kata-kata itu juga harus dirangkai menjadi kalimat yang efektif, sehingga dapat disusun menjadi paragraf-paragraf yang sesuai dengan topik tulisan kita. Bagaimana ciri tulisan argumentasi ilmiah yang baik? Yang pertama adalah kejelasan atau clarity. Tulisan harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penalaran. Yang kedua adalah keringkasan. Ringkas bukan berarti pendek, namun bagaimana dengan kalimat yang sederhana, argumen yang diberikan dapat diterima oleh orang lain, atau bahkan menjadi pemikiran baru bagi orang lain. Yang ketiga adalah ketepatan atau correctness. Kalimat yang dituliskan dalam menyampaikan butir gagasan atau argumen kepada pembaca, sehingga apa yang ingin disampaikan penulis dimaknai sama oleh pembaca. Yang keempat adalah kesatu paduan atau unity. Kesatu paduan ini adalah satu gagasan dalam satu alenia. Satu alenia sebisa mungkin hanya memiliki satu pokok pikiran dengan seberapa pokok pikiran penjelas. Lalu yang kelima adalah pertautan atau coherence. Perhatikan dalam penggunaan kata hubung antar bagian yang bertautan dengan satu sama lain. Artinya, perhatikan kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Lalu yang keenam adalah penegasan atau emphasis. Kalimat penegasan juga diperlukan untuk memberikan penekanan akan argumen yang ingin disampaikan oleh pembaca, sehingga pesan yang ingin disampaikan atau argumen yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat tersampaikan dengan jelas. Terakhir dari saya, seperti yang diungkapkan oleh Joseph Hiller, Every writer I know has trouble writing. Jadi, apapun kesulitan kalian dalam menulis, never give up to start writing your argument. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.